Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut, nah dari sini jika rata-rata dari data tersebut sama dengan median, maka banyaknya nilai P di sini yang mungkin untuk P adalah bilangan asli adalah, nah dari sini kita tuliskan untuk bilangannya dari 7, 6, 2, P, 3, 4, nah sehingga dari sini untuk mencarikan dari nilai mediannya, maka median adalah nilai tengah di mana datanya harus diurutkan terlebih dahulu, nah dari sini maka kita tuliskan nilainya, karena di sini nilai P pada pilihan jawabannya adalah dengan nilai tertingginya 5, maka untuk pengurutannya kita misalkan di sini adalah dari 2, 3, 4, P, 6, 7, nah seperti tersebut, nah sehingga dari sini untuk mencarikan nilai mediannya kita gunakan dari data setelah diurutkan tersebut, nah di sini untuk median dan rata-rata, mediannya kita lihat di mana nnya atau banyaknya data di sini adalah sebanyak 6, nnya di sini sebanyak 6, jadi jumlah datanya adalah genap, maka untuk median atau ME kita tuliskan rumusnya adalah data atau X, data ke n per 2 ditambahkan data ke n per 2 plus 1, kemudian dibagi dengan 2, nah di sini adalah untuk mencari rumus dari mediannya, sedangkan dari sini, maaf di sini adalah ditambahkan 1, nah kemudian untuk rata-rata atau kita tuliskan adalah X bar, X bar sama dengan rata-rata, rumusnya adalah dari sigma X atau jumlah dari datanya dibagi dengan n, nah dari sini maka kita carikan dari keduanya, nilai keduanya, nah caranya kita tuliskan untuk sigma X nya sama dengan dari jumlah seluruh datanya, 2 ditambahkan 3, ditambahkan 4, maaf di sini ditambahkan 4, ditambahkan P, ditambahkan 6, ditambahkan 7, maka diperoleh hasilnya sama dengan 22, ditambahkan dengan P, nah di sini adalah untuk nilai dari sigma X nya, sehingga untuk nilai X bar nya di sini sama dengan 22, ditambahkan dengan P per nilai N nya adalah 6, di sini untuk rata-ratanya, kemudian untuk medianya, maka medianya di sini sama dengan data ke n nya 6 dibagi 2 adalah data ketiga, ditambahkan n per 2 di sini 3, ditambahkan 1 adalah 4, ditambahkan data ke 4 per 2, jadi di sini medianya sama dengan data ke 3 nya di sini 4, data ke 4 nya adalah P, jadi 4 ditambahkan P per nilai N nya di sini dibagi dengan 2, nah kemudian dari sini kita gunakan dari contoh, maaf dari soalnya, di mana median sama dengan rata-ratanya, jadi nilai ME sama dengan X bar, sehingga 4 ditambahkan P per 2, sama dengan 22, ditambahkan P per 6, nah dari sini maka kita kalikan silang dengan penulisannya menjadi 4, ditambahkan P, dikalikan dengan 6, per 2 sama dengan 22, maaf di sini ditambahkan dengan P, 22 ditambahkan dengan P, nah jadi nilainya adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3, sehingga 4 dikalikan 3, 12 ditambahkan P dikalikan 3, yaitu 3P, sama dengan 22 ditambahkan dengan P, nah dari sini 12 kita pindahkan, P di sini juga dipindahkan, jadi 3P dikurangi P sama dengan 22 dikurangi dengan 12, nah dari sini maka untuk nilainya 3P dikurangi P sama dengan 3P dikurangi 1P, menjadi 2P, sama dengan nilainya adalah 10, nah dari sini maka untuk nilai dari P-nya sama dengan 10 dibagi 2, jadi P sama dengan 5, nah dari sini maka untuk nilai yang sesuai dengan nilai P-nya adalah P sama dengan 5, dan jawabannya adalah E, sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya,